Halo Black Pulse, bersama saya William dari Radar & Rolls. Ini motor Harley Davidson tipe Sportster 48 yang udah pernah gue custom. Pengen tau apa aja, simak ulasannya. Menyelami dunia modifikasi itu sebenernya dari SMA. Motor pertama gue, Novadas 2001. Dari situ gue pindah ke Ninja, Ninja 250. Pas lagi 2012, gue baru megang Harley Davidson. Yang pertama, Harley Davidson 883. Udah gitu, terakhir gue megang Sportster 48 ini. Beli dari bentuk dasar, udah gitu gue pengen bikin berkreasi yang gue mau. Referensinya Babel Vicer, kalau nggak Ruffcraft. Nah, gue desain sendiri, udah gitu gue lagi cari builder tuh. Gue cari builder yang cocok dari Frank Bistone, Mas Rudy. Ini 2 bulan kita ngobrolin, pas itu pengerjaannya bentar sih. Di Frank Bistone paling cuma 3 setengah bulan lah. Kalau misalkan dari part yang udah gue modifikasi. Ini tuh yang gue seneng dari motor ini. Bentuk stang sama footstepnya itu mengikuti badan gue. Kalau misalkan kenal port, sama buat filter udaranya itu custom by Frank Bistone. Joknya juga semua. Kalau misalkan part-part yang aftermarketnya. Gue pake shock belakang progressive. Sama hand grip built well. Sama lampu sen gue, pas itu gue nyerahin ke garasi 19 koandre. Pas itu gue paling sulit tuh chatnya. Ternyata yang paling cocok buat motor ini tuh Kang Fahmi dari free flow. Kemarin tuh sebenernya ada kekurangan ya motor ini. Soalnya shockbacker belakang, pas itu dipasangnya stud besi doang. Pas itu gue cobain riding ke Pangandaran pas lagi wing day. Gue cuman sanggup sejalan. Nah, pas itu gue jadi betul-betulin lagi modifikasinya. Udah deh pilihannya gue pake shock progressive. Dan setelah gue pasang itu nyaman banget kok. Tapi memang bentuknya rada jadi kurang bagus. Kalau misalkan sekarang gue tergabung dalam komunitas sportster Indonesia. Ya, kalau misalkan anak Bandung atau anak Jawa Barat pengen mau motoran sportster yang motor Harley kecil. Cuman kita panasin seminggu sekali di kota, bisa sih bareng-bareng aja gitu. Kalau buat modifikasi motor ini, kurang lebih gue ngabisin ya 80-90 juta lah. Dari biaya modif ke plank V-stone, chat sama Fahmi, sama ban sih paling kerasa. Buat motor gue yang ini sejujurnya gue gak pernah ikutin kontes. Soalnya gue tuh tipe orang yang senangnya di baik layar. Tapi sempet viral semenjak dipake temen gue, Calvin, di media sosial tuh sampe di copy sama Babelvisor, orang London. Jadi copyannya ada satu di luar negeri. Simak terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blakexperience.com àn up armies fora kami. Bersang up meetings. Selamat menikmati. Terima kasih.